Intro Sebuah mobil pickup yang mengangkut minyak solar sebanyak buah tangki diketahui terbalik siang tadi. Kejadian tersebut terjadi di Tuguling Perlayuan I, Kelurahan Pulau Padang, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuan Batu Sumatra Utara, yaitu berjarak 100 meter dari Tugul Perlayuan I tepatnya pada pukul 14.30 waktu Indonesia Barat, mobil tersebut terbalik dan menyebabkan tumpahnya minyak solar ke jalanan sehingga menimbulkan kemacetan, Jumat tanggal 22 Juli tahun 2022. Menurut kesaksian seorang warga yang berada di tempat kejadian, mobil tersebut melaju kencang saat berada di tikungan, hal ini menyebabkan mobil menjadi tidak seimbang dan berakhir terbalik di jalanan, minyak tersebut diduga akan dibawa ke PT PPSP. Beruntung dalam kejadian ini tidak ada korban jiwa, sang sufir pun selamat dengan keadaan tidak terluka. Kemudian sebuah truk datang untuk membantu pengangkatan minyak solar tersebut untuk dipindahkan dari mobil ke truk tersebut. Menurut kesaksian masyarakat, truk L300 yang mengangkut minyak solar tersebut kembali memutar balik arah, karena ada dugaan minyak solar tersebut adalah minyak bersubsidi. Terus kebuntang lagi tengah jalan, betul-betulnya minyak itu. Artinya minyak itu duruan curah? Duruan minyaknya duruan keluar gitu? Tangkir teguling moternya. Bukit apa yang sebab kenapa dia teguling? Karena kencang dia? Iya, kencang, tekongan, tegung tangkir, tidak terimbang wajibnya. Banyak kali beban yang dibawah itu, 2 jregen, 2 tangki jregen. 2 tangki jregen minyak solar ya? Iya, minyak solar. Nah, Pak Caru ditanya sama supirnya, mau kemana? Dari mana? Kan gitu. Kalau itu bilangnya dari mana, tidak dijawabnya. Tapi kalau misalnya mau kemana, jawabnya itu ke pabrik. Mau ke pabrik apa? Nah, dibilangnya itulah. Baru satu lagi kembali, terima kasih. Pabrik PT. Memenuju pabrik PT PPSP. Jatuhnya tadi di mana? Di baliknya? Di kelurahan? Naik Pahing ya? Ya. Di tekongan dekat pesantren itu ya? Mana? Dekat pesantren. Dari Labuhan Batu Reporter Palapa TV Eka Hombing, mengabarkan. Terima kasih telah menonton!